Sampai jumpa di video selanjutnya Sebuah proses yang tidak mudah karena menghabiskan waktu sedikitnya 3 bulan Sampai jumpa di video selanjutnya Kesulitan pembuatan bracket diakui oleh Haldi Destriancia, siswa SMKN 26 jurusan elektro Dibutuhkan penyesuaian agar konversi mobil listrik sesuai yang diinginkan Untuk konversi sendiri kan dari mesin konvensional pembakaran dalam mobil listrik itu dari bracketnya ya jelas sudah beda jauh Jadi kita kesulitan mungkin dalam membuat bracket-bracketnya itu untuk dudukan motor listrik, dudukan kontroler, dan penistrikan yang baru Konversi mobil listrik besutan siswa SMKN 26 Rawamangun melibatkan 3 kejuruan Yakni jurusan listrik, otomotif, dan elektronika Secara bahu-membahu para siswa dibimbing guru melakukan konversi kendaraan yang ramah lingkungan Untuk kelebihannya itu dia yang pasti lebih ramah lingkungan Lalu yang kedua itu suara bisingnya relatif terreduksi ya Soalnya suara mesinnya itu hampir tidak ada Suara mesinnya sendiri hampir tidak ada? Ya hampir tidak ada Jadi seperti hunting gitu Pak Jauh lebih hening Jauh lebih hening Jauh lebih hening Itu untuk prosesnya sendiri pada saat mengkonversi itu Kan ada beberapa bagian komponen yang pasti akan diganti ya Itu kan apakah alat-alat spare partsnya seperti itu sulit dicari atau gimana Karena ketika mobil itu nanti jadi kan pasti ada spare parts yang harus digantikan sama pelan Apakah spare parts itu pasti ada gitu Bahannya ketika nanti konsumen dia mau mengkonversi dari bensin jadi listrik Untuk bahannya sendiri itu sebenarnya tersedia Cuman kendalanya kita bahannya masih impor Iya kebanyakan masih impor terus Waktu impornya itu agak lama Berapa lama itu? Kurang lebih berapa lama? Hampir sebulan waktu itu Saat memulai proyek konversi para siswa menghadapi sejumlah kendala Utamanya terkait masalah kelistrikan Agar tidak terjebak pada masalah itu mereka memulainya dari hal-hal yang mudah Jadi kita satu bulan pertama itu ngerjain mobilnya Kayak nge-breeding rem terus setel kaki Kalau untuk itu kan kemarin mobil ya Kalau untuk motor itu perbedaannya apa? Apakah sama atau lebih kesulitan itu lebih pada di mobil atau di motor Atau sama? Kurang lebih? Kalau secara gambaran ini ya umum ya? Mungkin kalau di motor itu komponennya lebih sedikit ya Soalnya kami belum Ini pertama kali listrik Jadi kita belum bisa komparasi Oke, tapi ada kak Kedepan kalian mau mencoba untuk motor untuk menjadi kendalaan? Dan di atas mencoba pasti ada Soalnya buat tambah impor Sejauh ini komponen yang digunakan dalam konversi mobil listrik masih impor Karena itu para siswa berharap komponen tersebut bisa diproduksi di dalam negeri Sehingga biaya konversi bisa ditekat Spare park intinya ya seperti kontroler, motor Kita masih impor ya kebetulan Mungkin di Indonesia belum ada yang luar Kedepannya semoga di Indonesia udah ada Jadi biaya konversi bisa jauh sangat murah kalau di Indonesia sudah ada SMKN 26 menjadi pionir dalam konversi kendaraan berbahan BPM menjadi tenaga listrik Kegiatan tersebut tidak lepas dari dukungan PLN Dan melalui CSR yang dikemas dalam program PLN Peduli Kita dari SMK 26 dapat dana kegiatan Donasi dari PLN untuk merubah mobil berbahan bakar fosil menjadi mobil menggunakan arus listrik Sebenarnya bukan dua mobil ya pak SMKN 26 satu mobil, SMKN 1 satu mobil Begitu kita ditawarkan program ini sama PLN kita membuat tim Untuk mewujudkan proyek konversi kendaraan listrik pihak sekolah membagi siswa ke dalam empat ship Dengan begitu agar para siswa bisa berkolaborasi tanpa mengalami keletihan Nah disini anak-anak kami dari empat jurusan berkolaborasi untuk merubah mengkonversi mobil dari bahan bakar fosil ke bahan bakar listrik Mereka kita bagi dengan shift-shift sehingga tidak terlalu keletihan Nah kita bagi ada empat shift Jadi gantian saat ada bagian penyelarasan listrik berarti yang bekerja anak listrik Di samping itu para guru tetap mengedepankan jadwal belajar seperti biasanya Pihak sekolah tidak ingin kegiatan belajar para siswa terganggu Kami Dewan Guru dan seluruh manajemen 26 sangat mendukung kegiatan tersebut Mendukung anak-anak kami untuk tetap membagi waktu antara belajar dan konversi mobil listrik ini Sementara itu para siswa berharap program konversi kendaraan listrik tidak berhenti begitu saja Dengan pengalaman yang dimiliki mereka siap mengembangkan konversi kendaraan listrik Mungkin bila ada kesempatan lain ada sponsor lain yang mau konversi disini kami siap mengembangkan Konversi mobil BBM menjadi kendaraan listrik berhasil dilakukan berkat dukungan PT PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya Yang mengucurkan anggaran sebesar 350 juta rupiah Bambang Susapto melaporkan untuk apa khabar